Manfaat daun sirih merah Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa daun sirih merah mengandung senyawa polifenolat, flavonoid, tanin, alkaloid, dan senyawa minyakat sirih Tidak heran, daun sirih merah banyak digunakan sebagai obat herbal oleh masyarakat sejak lama Namun manfaat daun sirih merah memang masih harus diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan standar medis sehingga bisa dianggap aman untuk menjadi bahan obat-obatan Sebuah bahan kimia maupun obat herbal yang akan digunakan sebagai obat-obatan harus disesuaikan dengan standarisasi yang berlaku Terdiri dari standar kimia, biologi, dan farmasi Hal tersebut memiliki tujuan dasar yakni untuk mendapatkan standar parameter spesifik dan non-spesifik sesuai standar badan pengawas sobat dan makanan, BPOM Berikut akan kami uraikan manfaat daun sirih merah yang telah diteliti Menghambat karies gigi Sebuah penelitian menunjukkan, daun sirih merah bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan karies pada gigi Salah satu bakteri penyebab karies adalah streptococcus mutans Senyawa yang terkandung dalam daun sirih merah seperti flavonoid, minyak atsiri, senyawa fenolik, dan alkanoid merupakan senyawa aktif terhadap bakteri Pernyataan tersebut menjadi bahan penelitian dalam kasus penanganan karies gigi Sebagai antiseptik Daun sirih merah sudah lama digunakan sebagai bahan antiseptik, anti-kanker, dan anti-diabetes yang bisa menyembuhkan penyakit infeksi Sayangnya, manfaat yang telah disebutkan tadi belum didukung dengan bukti ilmiah yang kuat Namun sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa daun sirih merah memang memberikan efek positif untuk kesehatan manusia Yang paling kuat adalah sebagai antiseptik sehingga daun sirih bisa digunakan sebagai bahan untuk mencuci tangan Mencuci tangan sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi Antibakteria terhadap bakteri tertentu Sebuah penelitian khusus membuktikan bahwa daun sirih merah memiliki sifat antibakteri terhadap Staphylococcus aureus Yang menyebabkan penyakit kulit seperti bisul, impetigo, jerawat, folikulitis, dan selulitis Dalam penelitian tersebut, bakteri yang diuji adalah bakteri yang memiliki resistensi terhadap antibiotik betalaktam Daun sirih merah di ekstra dengan mesin berteknologi nano, yang lainnya diubah menjadi serbuk Hasilnya, terbukti daun sirih merah bisa menghambat pertumbuhan bakteri tersebut Namun ekstra yang dibuat dengan teknologi nano terbukti lebih kuat dibandingkan ekstra yang dibuat menjadi serbuk Meski sejumlah penelitian memang memberikan berita positif mengenai daun sirih merah Namun tetap masih membutuhkan banyak penelitian lebih jauh untuk memastikannya Bagi Anda yang tertarik untuk menjadikan daun sirih merah sebagai pengobatan Sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter